Terima kasih telah menonton 4. Rohwah, maknanya kendor, maksudnya apabila huruf diucapkan atau dimatikan suaranya terlepas 5. Tawasut, maknanya tengah-tengah, maksudnya apabila huruf diucapkan atau dimatikan suaranya antara tertahan dan terlepas 6. Istiklah, maknanya naik, maksudnya lidah naik ke langit-langit mulut ketika huruf diucapkan atau dimatikan 7. Istival, maknanya turun, maksudnya lidah turun ke bawah ketika huruf diucapkan atau dimatikan 8. Itbat, maknanya melekat, maksudnya lidah melekat pada langit-langit ketika huruf diucapkan atau dimatikan 9. Invitah, maknanya terbuka, maksudnya lidah merenggang dari langit-langit ketika huruf diucapkan atau dimatikan 10. Izlat, maknanya ujung, maksudnya huruf-huruf yang keluar dari ujung bibir 11. Ismat, maknanya diam, maksudnya huruf-huruf yang tidak keluar dari ujung bibir 12. Sofir, maknanya siul, maksudnya apabila huruf diucapkan atau dimatikan, suaranya seperti siul burung 13. Kolkola, maknanya goncang, maksudnya apabila huruf dimatikan menimbulkan goncangan pantulan suara 14. Lain, maknanya lunak, maksudnya huruf yang keluar secara lunak tanpa paksaan 15. Inhirov, maknanya condong, maksudnya huruf yang mahrajnya condong ke huruf lain 16. Takrir, maknanya mengulang-ulang, maksudnya ketika mengucapkan huruf, lidah bergetar 17. Tafashi, maknanya tersebar, maksudnya tersebarnya angin dalam mulut ketika huruf Shin diucapkan 18. Istitolah, maknanya memanjang, maksudnya ketika huruf diucapkan, suaranya memanjang dari permulaan tepi lidah hingga penghabisan lidah 19. Gunah, maknanya dengung, maksudnya suara dengung yang menyertai dua huruf, yaitu mim dan nun 19. Bismillahirrahmanirrahim 19. Alhamdulillah الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا 20. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه 21. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا 22. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين 22. الذي أوتيا القرآن ومثله معه وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد InsyaAllah Di kesempatan yang berbahagia ini Dan beberapa hari kemudian InsyaAllah kita akan mempelajari Beberapa nawahi ilmu tajwid Beberapa sisi ilmu tajwid Yang InsyaAllah akan kita pakai Kutayib Yang ada di hadapan Antum semua Yaitu kitab Buku Aisar Baik Berikutnya Jalsah Salisah Jalsah Salisah Di hadapan kita ada huruf Tha maftuha Tha Baik Tha keluar dari ujung lidah Dengan ujung gigi seri atas Sifatnya adalah Hans Rokhawa dan istifat Rokhawa dan istifat Baik Nakra Tha 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 Baik Asa Baik Asa Baik Tha Baik Tha Baik Aba Tha Aba Tha Aba Tha Tha Aba Tha Hai Baik 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 Terima kasih.